Ya, sementara itu pemirsa seorang ibu di Indramayu, Jawa Barat melahirkan bayi kembar lima di RSUD Indramayu. Bukan dua lagi ya, tapi ada lima pemirsa, dimana empat bayi ini berjenis kelamin perempuan dan satu bayi ini berjenis kelamin laki-laki. Dan lahir melalui operasi cesar, ini kini kelimanya dalam kondisi sehat. Lima bayi kembar ini lahir dari Rahim Nurayeni, warga Desa Modas, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Empat bayi berjenis kelamin perempuan dan satu bayi berjenis kelamin laki-laki. Bayi yang lahir dengan rata-rata berat di bawah 2.500 gram tersebut ditempatkan di ruang khusus dengan pengawasan perawat dan dokter spesialis anak. Meski prematur, namun lima bayi ini dalam kondisi sehat dan stabil. Ibu bayi kembar lima juga dalam kondisi sehat, usai menjalani operasi cesar. Sebelum melahirkan, ibu bayi sempat mengecek kondisinya di Puskesmas Tugdana hingga akhirnya dirujuk ke RSUD Indramayu untuk persalinannya. Awalnya dokter yang melakukan USG hanya mendapati 4 bayi saja. Namun saat dilakukan operasi cesar, dokter mendapati 5 bayi dalam rahim ibu. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan, di USG tampak ada 4 ya. Operasi dilakukan pada jam 18.44 selesai di 19.45. Didapatkan hasilnya ada 5 ternyata bayinya yang di dalam hasil operasi tersebut. Kelahiran bayi kembar lima ini baru pertama kali terjadi di RSUD Indramayu. Kini bayi kembar lima tersebut dalam penanganan tim medis rumah sakit tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, Anyus melaporkan. Ini pasti keadaan rumahnya seru banget nanti ya. Gemas-gemas gitu ya bayinya. Ada 4 perempuan, 1 laki-laki. Jadi bukan 2 lagi tapi sekaligus 5 gitu ya. Tapi kita berharap semoga nanti bayi-bayinya ini selalu sehat gitu ya. Mereka pasti udah gede juga lucu gitu ya, makin kompak gitu. Dan tentu ya tubuh menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Amin.